Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tentunya masih di channel Pak Iman The Trans di Pandi Besi Trans 26 nah untuk hari ini saya sedang melakukan restorasi atau penyepuhan egrek sawit ini sudah ada beberapa egrek sawit yang sudah dinetralisir tadinya kemudian saya lakukan penggerindaan dan setelah ini saya akan melakukan penyepuhan nah disini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyepuhan menggunakan media oli teman-teman ya jadi kita bahas dulu ketika kita menyepuh menggunakan media air itu kita membutuhkan media sepuh atau media perendaman itu yang lebar teman-teman untuk menyepuh egrek sawit ini agar lebih luas nah untuk media oli ini saya menggunakan tempat perendamannya itu hanya sebatas ini sudah cukup teman-teman jadi untuk media oli saya tidak terlalu lebar tempatnya disini mengiri tempat juga ya kemudian untuk media air teman-teman untuk proses penyepuhan kita fokus pada perendaman jadi biasa untuk media air perendaman itu kita fokus pada matabilahnya saja tidak keseluruhan kita rendam teman-teman ya nah disini untuk media sepuh oli disini kita diajarkan untuk mengukur kelebaran sepuh dari pembakaran jadi tidak berfokus lagi pada perendaman teman-teman ya jadi kita untuk media oli ini diajarkan untuk mengukur kelebaran sepuh itu dari pembakaran jadi nantinya sepuhan yang akan terbentuk adalah sepuhan yang kita ukur dari proses pembakaran jadi tingkat kemerahan yang sudah kita ukur dari proses pembakaran itulah akan terjadi atau terbentuk sepuhannya teman-teman jadi untuk media oli ini kita tidak lagi berfokus pada proses perendaman ya nah sekarang kita akan melihat langsung bagaimana cara saya menyepuh egrek ini kemudian kita akan sama-sama melihat apakah yang saya sampaikan ini memang benar atau tidak benar teman-teman ya untuk pembentukan sepuhan pada media oli jadi disini saya akan coba kembali memperlihatkan kepada teman-teman untuk menyepuh egrek sawit menggunakan media oli teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses pembakaran disini bisa kita lihat bagian sepuhan itu hanya di bagian matabilah saja teman-teman walaupun kita telat berkali-kali ini hanya menggunakan kain saja ini sudah kelihatan sepuhannya teman-teman ya disebelahnya juga sudah bisa kita lihat tetap sama sepuhan yang terbentuk adalah sepuhan yang adalah sepuhan yang tingkat kemerahannya itu mencapai fase non-magnetik walaupun seluruh badan bilah ini saya rendam semua teman-teman jadi disini untuk media oli kita diajarkan untuk mengukur tingkat kemerahan dan kelebaran sepuh itu dari pembakaran bukan lagi berfokus pada perendaman seperti media air ya jadi disini sekali lagi saya sampaikan untuk media oli kita mengukur kelebaran sepuh banyak teman-teman dari proses pembakaran bukan dari proses perendaman jadi mungkin demikian saja video saya kali ini teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dimengerti sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh